Kalau air dingin putih aja, kita harus minum air dingin, itu semestinya jelek untuk kesehatan badan kita. Karena kenapa? Air dingin yang kita minum, ginjal kerja keras untuk menaikkan suhu yang dingin itu menjadi air body temperature kita. Menjadi badan kita punya temperature 36,8 derajat. Berarti yang kerja keras itu air dingin yang masuk ke badan kita dihangatkan dulu oleh ginjal. Ginjal naikin suhunya dulu baru bisa masuk ke darah-darah kita, ke badan kita. Baru darah kita bisa sedot mineralnya dan lain-lainnya. Nah kalau kita terus minum air dingin, yang soak, yang rusak, ginjal. Selain ginjal, ati dan lain-lainnya. Apa yang terjadi, ini yang kalau kita menurut survei, yaitu air dingin akan menutup empat urat-urat jantung kita yang menyebabkan serangan jantung. Air dingin menyebabkan masalah di hati, karena membuat lemak terjebak di hati, menjadi fatty liver kalau kita bilang. Karena kalau minyak-minyak atau lemak-lemak udah disaring di liver, nah kena dingin, but langsung beku. Menjadi fatty liver sekeliling kita punya hati. Itu not good, jelek. Air dingin mempengaruhi dinding internal lambung yang mempengaruhi utus besar menjadi kanker. Wah, serem loh kalau kita ngerti itu. Ternyata air dingin itu not good untuk badan kita. Apalagi air putih dingin, not good at all. Kalau bisa kita mulai sekarang berubah, minum air hangat atau air yang suhu badan kita, yaitu 36,8 degree. Itu ginjal kita kerja bagus, jantung kita jadi bagus, kita punya hati juga bagus, lambung juga jadi bagus. Nah, solusinya apa dong? Karena air hangat itu bagus banget. Bagaimana caranya? Kalau menurut riset dari dokter-dokter Jepang, air hangat itu bisa menghilangin migren. Bisa menghilangin tekanan darah tinggi, bisa menghilangin tekanan darah rendah. Kedua juga, nyeri sendi termasuk detak jantung pun bisa distabilkan dengan air panas atau air hangat. Makanya kalau kita lihat, orang Inggris ada namanya tea time, air hangat. Nah, orang Jepang minum green tea. Orang Chinese-Chinese yang zaman dulu, zaman dulu, sukanya minum tea hangat atau minum tea yang panas-panas. Nah, karena itu bisa mengelancarkan di sistem tubuh kita menjadi sehat.